Selamat pagi Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pengelola Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta mengubah aturan bagi para pengunjung. Salah satunya pengunjung di bawah 12 tahun dan ibu hamil dilarang masuk. Selengkapnya rekan Liz Pratiwi akan melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Liz, bagaimana situasi di GBK pagi ini terkait penerapan aturan yang baru? Nah ilah saat ini saya berada di area Ring Road GBK dan terlihat di belakang saya tidak ada satupun pengunjung di area ini. Hal ini terjadi usai adanya aturan baru di kawasan GBK terkait jumlah maksimal pengunjung yang dapat masuk dalam satu waktu dan juga maksimal waktu olahraga yang diizinkan oleh petugas. Dalam hal ini pengunjung hanya diizinkan maksimal seribu orang untuk berolahraga di area Ring Road GBK maksimal selama satu jam. Kemudian seluruh pengunjung tersebut akan diminta untuk keluar dari area Ring Road dan dilakukan sterilisasi berupa penyemprotan disinfektan oleh mobil pemadam kebakaran dengan tekanan tinggi berupa penyemprotan disinfektan di seluruh area Ring Road. Dan selanjutnya usai adanya penyemprotan disinfektan selama 30 menit ini petugas barulah mengizinkan seribu orang kloter berikutnya pengunjung untuk masuk ke area Ring Road dan berolahraga. Aturan ini dilakukan usai adanya evaluasi pada tanggal 12 dan juga 13 Juni 2020 atau akhir pekan lalu impas adanya kepadatan yang berlebihan di kawasan Ring Road GBK ini. Aturan ini pun dari pantauan yang kami lakukan terbukti dapat menciptakan physical distancing atau jaga jarak antar pengunjung yang berolahraga di kawasan Ring Road ini. Untuk membatasi jumlah pengunjung tersebut dan juga menegakkan aturan yang baru petugas juga membatasi jumlah pintu masuk. Kini pengunjung hanya dapat masuk melalui pintu A atau pintu barat. Dari sebelumnya ada tiga pintu yang dibuka yakni pintu A, D, dan H. Sementara untuk pintu keluar ada tiga pintu yang kini dibuka untuk memudahkan pengunjung dapat keluar dan juga mempercepat proses dimulainya sterilisasi yakni ada pintu D, E, dan G atau pintu utara, tenggara, dan juga pintu timur. Sementara itu jumlah seribu orang maksimal yang diizinkan masuk ke lokasi ini juga masih jauh dari kapasitas yang dapat dimuat di kawasan Ring Road sebanyak 20 ribu orang. Naila Ya Liz, selain yang Anda sebutkan lagi, lalu apa-apa lagi Liz? Protokol yang harus dipatuhi bagi para pengunjung di kawasan GBK Senai Jakarta di masa PSBB Transisi ini? Naila, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pengunjung. Pertama, seluruh pengunjung ini wajib untuk menerapkan aturan protokol kesehatan secara mandiri yakni menggunakan masker, menerapkan jaga jarak antar pengunjung, dan juga mencuci tangan atau menggunakan cairan sanitasi tangan. Sejak 19 Juni 2020 atau sejak kemarin, petugas juga melarang anak-anak di bawah usia 12 tahun dan juga di atas dan juga ibu hamil untuk masuk ke area Ring Road. Sementara itu jam operasional juga ditambah menjadi pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan diharapkan evaluasi ini juga akan dapat terus berkembang sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga para pengunjung di GPK ini. Demikian Naila, kembali ke Anda. Liz Pratiwi melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.